Halo semuanya, selamat datang di channel FT Share. Dalam video ini, kita akan membincangkan sistem sistem yang sangat mudah yang berkaitan dengan kapal pneumatik yang terkenal di engine F1 dan MotoGP. Namun, sistem ini memiliki potensi untuk diproduksi di masing-masing. Oke, sistem sistem yang akan kita membincangkan dalam video ini adalah prevalve atau camless piston engine, yang pasti akan menarik. Jadi, tanpa lagi, mari kita mulai. Camless piston engine, juga dikenal sebagai prevalve, adalah teknologi yang mempunyai kata-kata kembali otomotif. Ini disebabkan teknologi prevalve dipanggil pionir yang dapat membincangkan perubahan ke sistem ISE working on a mass production scale. Teknologi ini dikembangkan dan dikembangkan pada tahun 2015 oleh Koenigsegg dan subsidiary, Prevalve. Oleh itu, teknologi prevalve masih relatif baru dan fresh dan memiliki banyak potensi untuk dikembangkan. Selain itu, teknologi prevalve ini tidak hanya dikembangkan oleh satu syarikat, tetapi banyak syarikat terlibat dalam proses pembangunan. Syarikat yang mempunyai teknologi ini terlibat Rinald, BMW, Fiat, Valeo, General Motors, Riccardo, Lotus Engineering, Ford, dan syarikat-syarikat Changzhou Guanda Electronics, yang dikembangkan dan dikembangkan oleh Koenigsegg. Untuk prinsipan operasinya fundamental, Freevalve menggunakan beberapa elemen simultanasi, yaitu Magnetic, Pneumatic, dan Hydraulic, yang berhasil bersama untuk menyebabkan yang sama, yaitu untuk menggunakan komponensi dan komponensi lain, seperti VVT, Rocker Arm, Timing Chain, Timing Gear, dan bahkan throttle body dalam sistem valse konvensional. Selain itu, Freevalve menggunakan kemungkinan untuk mengatasi tim, durasi, dan kebukaan kebukaan. Sudah tentu bahwa mekanisme seperti ini akan memberikan banyak keuntungan kepada engine ICE. Apa keuntungan yang dapat diberikan oleh Freevalve ke engine internal komponensi? Oke, keuntungan keuntungan yang dapat dihasilkan dengan sistem Freevalve tersebut adalah kemungkinan untuk mengatasi engine size hingga 50% disebabkan konstruksi yang lebih mudah dari kepala silinder, keuntungan kemungkinan hingga 30%, keuntungan kemungkinan 50% dalam emisi, dan terakhir tapi tidak terakhir, keuntungan kemungkinan 30% dalam kemungkinan, kemungkinan, kemungkinan kemungkinan, kemungkinan kemungkinan dan kemungkinan. Ini bermakna bahwa kemungkinan internal komponensi yang menggunakan teknologi prevalve dapat mencapai kemungkinan thermal efisiensi hingga 40% untuk gasolin, dan 50% untuk diesel. kemungkinan kemungkinan itu hanya kemungkinan kemungkinan. Tidak ada, sebabnya mengapa teknologi ini tidak dipakai kemungkinan 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 adalah karena banyak masalah atau kemungkinan untuk teknologi prevalve. Kita akan membincangkannya lebih detail untuk membuatnya mudah untuk memahami, mulai dari penggunaan dan mekanisme penggunaan. Untuk penggunaan bahwa untuk penggunaan bahwa ini terlihat mudah, prevalve sebenarnya berdiri dari banyak kemungkinan mulai dari bawah. Ada valve, steel spring, casing dan air cylinder, hidraulic tube, koil, plunger, pneumatic valve, posisi sensor, dan soket dengan 4 pin. Selanjutnya di atas adalah blok untuk kemungkinan kemungkinan dan kemungkinan kemungkinan. Selanjutnya kemungkinan yang penting, kita akan melihat kemungkinan 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 dan kap untuk kemungkinan dan kemungkinan kemungkinan kemungkinan. Di atas lagi, kita akan menemukan komponen yang menghubungkan ECU dan prevalve, microcontroller. Ini microcontroller meneteksi posisi kemungkinan kemungkinan kemudian menyebutkan tim dan durasi pencapaian dari intak dan exhaust plunger. Bergerak lagi, ada penutup silinder yang terlihat sangat mudah tapi jelasnya sangat berbeda dari penutup silinder di engine konvensional. Dan tentu saja, perbedaan ini terbaik pada menggunakan komponen berbeda. Contohnya, penutup silinder, penutup silinder, penutup silinder, dan penutup silinder bisa dikontrol secara. penutup silinder penutup silinder di setiap silinder adalah penutup silinder dengan penutup silinder yang lebih responsif. Tapi tentu saja, ini juga memiliki pengetahuan kita. Karena penutup silinder penutup silinder, lebih banyak penutup silinder di video prevalve, contohnya, 8 penutup silinder diperlukan untuk hanya 4 pistons, mengatakan bahwa teknologi prevalve memiliki penasaran tinggi dan production. penutup silinder kemudian ke bagian berikutnya, kita juga akan menemukan air tank dengan penutup 20-30 bar selesai dengan air kompresor. Kemudian, komponen terakhir adalah sensor crankshaft yang bergantung untuk memberikan signal ke ECU yang akan memberikan komponen ke microcontroller dengan lebih akurat. Itu adalah komponen dari prevalve. Sekarang, bagian yang paling menarik komponen yang adalah mekanisme pembuatan 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 sehingga mencapai penutupan sekitar 20-30 bar penutupan yang relatif penutupan akan menemukan penutupan dengan penutupan yang memiliki penutupan atau penutupan yang masih penutupan 10.000 bar ini maksudnya 20-30 bar penutupan masih diperhatikan untuk pembuatan freevalve Oke setelah penutupan penutupan air akan berlangsung ke air channel block pada saat ini engine dapat bekerja kemudian sensor crankshaft dan piston yang akan ditemukan ke ECU dan berjalan sebelum ECU memberikan instruksi ke microcontroller untuk open dan close intake and exhaust valves signal send dari ECU akan proses dan terus komponen akan separa sistem kerjaan dengan komentar 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 in more detail after receiving the command from the ECU the microcontroller will read and give commands to the sensor related to the position of the pneumatic valve then the valve opening will be adjusted according to the data needed by the engine to provide maximum performance this includes the length of valve opening and duration calculated with high precision and efficiency the mechanism of pneumatic valve itself occurs because of the compressor device which supplies high pressure air into the tank however unlike the pneumatic valve used in MotoGP and F1 technology the air used in pre-valve will be expelled out and the spring will return the valve to its closed position there may be a question arising here what is the function of the air hydraulic and magnetic mechanism mentioned earlier well for the oil it only has the task of stabilizing the bouncing that occurs suppose we observe the official Koenigsegg and pre-valve video carefully in that case we will see a unique part in the diagram when pre-valve works here we will see a little bouncing on the grab this bouncing can be minimized by the tube in the middle of the pre-valve which work like a shock absorber and can minimize the shock that arises due to impact as for the magnetic side the coil or selenoid produce a magnetic force or field on the plunger that function to open and close the air path so that's how the pre-valve system work with many variations and valve opening size depending on the comments given by the issue which can be freely programmed by any automotive manufacturer for example if a manufacturer wants to target a vehicle with fuel efficient consumption programmers and engineers can use short valve opening durations meanwhile to achieve high performance programmers and engineers can use a longer valve opening duration with a larger valve opening okay we've covered the working mechanism of the free valve system next we'll discuss the advantages and disadvantages of the camless or free valve system as we mentioned earlier using free valve technology can bring many benefits to the engine from efficiency performance engine weight size and cleaner exhaust gas emissions between 30 to 50% compared to the conventional engines in addition by eliminating the throttle body the pressure from the turbocharger can become more responsive this is because the intake channel can be shortened so we can say that this technology is a significant improvement for a vehicle engine it's no wonder that Koenigseggs 3 cylinder engine configuration can be produced such tremendous power thanks to the implementation of the pre valve technology as we have seen earlier the components used in pre valve are much more complex sensitive and sophisticated which makes the production and maintenance cost skyrocket and as mentioned by the workshop channel pre valve technology is still far from reaching the mass production stage due to its high production cost to the high performance compared to the conventional engines which are more cheaper in fact Ford can produce camshaft for 4 cylinder engines for just 16 bucks meanwhile for free valve technology everything is clear the production process will require considerable funds both in terms of mechanics and programming but it's not impossible that someday this technology will be felt in mass produced vehicles however the target market for this technology is limited to the high performance enthusiast vehicles okay that's the explanation we can provide for free valve in this video as usual feel free to comment below if you have criticism suggestions or questions i will now sign off and thanks for watching i will now sign off